Halo, selamat pagi Sobat AMJ, kita ada di Taman Ratu, Duri Kepa, Jakarta Barat, Honda CR-V Turbo 2020, mau di apa ini mobil kira-kira? Kita akan pasang kamera 360 di mobil ini dengan head unit standar, jadi head unit standar kita ganti, kita pakai kamera 360 3D Plus, itu mobil sedang di checklist oleh Mas Danang, head unit juga sudah kita lepas ya. Ini Mas Danang sedang menjalankan area perkabelannya untuk pemasangan modul pada kameranya. Soket 2017 sampai 2020. Oke, ini adalah soket kamera input di Honda CR-V Turbo mulai dari 2017 ya sampai 2020, modelnya seperti ini. Kalau yang di atas 2020 itu 2021 yang udah sensing itu beda ya, agak besar ya soketnya. Oke, tapi di kita itu semua ready, jadi ini soket kamera inputnya itu langsung keluarnya RCA. Nah kalau soket aslinya itu, kameranya ini ya Mas Danang ya? Iya betul. Ini soket aslinya, jadi nanti ini tidak kita colokin ke head unitnya, kita ganti ini. Jadi fungsi kamera mundurnya itu menjadi kamera 360. Seperti itu teman-teman ya, kita lanjut dulu untuk pekerjaannya. Setelah ini saya akan memasang kamera seperti biasa untuk Honda itu CR-V ada di logo ya kamera depan. Kamera belakangnya ditempatkan ke tempat aslinya dan kamera di dua sisi sepion kiri dan kanan. Tapi kita harus membongkar trimnya dulu. Oke, stay tune teman-teman. Oke teman-teman, kita udah hampir selesai ya. Ini saya kasih lihat letak pemasangan lensanya. Ini untuk lensa kamera di depan seperti biasa di logo Honda. Nah ini Mas Danang sedang menginstall area perkabelannya. Kita install dengan rapi karena ini di ruangan mesin ya. Nah ini untuk lensa di spion kanan. Kita letakkan di sana. Untuk bagian belakang kita letakkan di tempat aslinya. Nah ini kamera mundur bawaan CR-V turbo. Jadi kita tidak merusak, kita hanya memakai rumahnya saja. Ya, kita tempatkan kembali ke pangkuan kamera. Jadi ini, tuh bisa teman-teman lihat. Kita tidak ada potong ya. Jadi bisa dipakai lagi nih. Kalau mau di standarin. Ini lensa untuk bagian belakang. Dan ini lensa di spion sebelah kanan. Eh kiri ini ya, sorry. Modul juga udah terinstall. Ya, kita tinggal rapikan beres-beres. Untuk trajectory juga aktif di mobil ini. CR-V itu dari 2017 sampai 2020 itu aktif. Di sensing pun yang udah Honda sensing juga aktif. Oke, kita beres-beres dulu ya teman-teman. Setelah ini kita akan lakukan kalibrasi pada kameranya. Oke teman-teman. Tipe saatnya kita ingin melakukan kalibrasi pada kamera. Sebentar lagi saya akan memasuki mobil. Ini kain kalibrasi sedang kita gelar ya. Kita ukur dulu secara akurat. Atau meletakkan kainnya secara benar. Baru kita masuk untuk melakukan kalibrasi. Jadi auto kameranya juga udah terpasang ya. Di 4 titiknya. Sekarang saya akan masuk ke dalam mobil. Untuk kalibrasi yuk. Semoga angin tidak kencang ya. Soalnya dari tadi kain kalibrasi kita terbang-terbangan terus. Karena anginnya sangat kencang. Oke teman-teman. Saya udah dalam mobil. Ini biasa. Kontrolernya. Kita panggil. Kita akan segera lakukan kalibrasi pada kamera. Oke. Kita ambil 1 meter ya. Kita coba di 1 meter. Oh ya. Ini untuk di CRV yang sebelum sensing. Garisnya itu tidak bisa hilang. Kecuali kita ganti. Ini. Ya. Kita coba kalibrasi. Kita tunggu. 20 detik. Oke. Sukses ya teman-teman. Dia akan restart. Kita tunggu dulu. Ya. Sudah terlihat ya. Alhamdulillah. Kita sudah melakukan kalibrasi. Dan tampilannya. Sukses ya. Jadi. Sekian ya teman-teman. Pemasangan kamera 360 3D Plus. Di Honda CRV Turbo 2020. Non sensing ya. Ini sebelum Honda sensing. Jadi. Buat teman-teman. Yang minat. Pemasangan kamera 360. Oh ya. Ini saya akan kasih. Lihat lagi. Bahwa. Trajectory juga. Aktif ya. Untuk di. CRV Turbo ini. Tuh. Ya. Bisa terlihat ya. Trajectory aktif. Adaptif aktif. Jadi bisa. Melalui. Sistem. Yang kami install. Ya. Jadi. Buat teman-teman. Yang minat. Untuk pemasangan kamera 360. Di mobil apapun. Kita bisa. Kali ini kita ada di. Duri Kepak. Jakarta Barat. Kita memasang Honda CRV Turbo. Tahun 2020. Ya. Ini yang belum Honda sensing. Tanpa mengganti head unit. Dan kita menggunakan. Socket kamera input. Yang plug and play. Karena kita punya socket. Teman-teman yang minat. Bisa hubungi nomor telepon. Yang saya sertakan ini. Eh. Terima kasih yang udah like. Comment. Dan jangan lupa subscribe ya. Disin terus channel YouTube. Audio Mobil Jakarta. Terima kasih supportnya. Terima kasih yang. Selalu support lah. Selalu dukung kami. Biar kami tetap semangat. Untuk. Selalu membuat video. Dokumentasi pemasangan audio. Perdam. Dan kamera 360. Nopal pamit. Dari layar kaca anda. Semoga semua teman-teman sehat terus ya. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Bye. See you next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax